Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Pasca erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Warga yang bermukim di kaki gunung telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya benar sekali, status Gunung Ruang kini naik menjadi level 4. Waspada. Pasca erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara yang terjadi pada Selasa dan Rabu malam kemarin terpantau pada Kamis pagi tadi Gunung Ruang tampak di kuyur hujan lebat dan tertutup awan tebal. Dalam rekaman gambar video yang diambil timbas sarnas, pelabuhan Tagulandang yang berjarak 5 km dari Gunung Ruang dipenuhi material batu kerikil dampak erupsi. Warga yang tinggal di desa Lempate dan Patehe yang berlokasi di kaki Gunung Ruang telah diungsikan ke lokasi yang lebih aman di Rumah Sakit Batu Linei Tagulandang dan Gereja Sion Lesa. Juga lokasi-lokasi yang aman dari hujan abu vulkanik. Sementara itu warga yang berada di pinggiran pantai Pulau Siau yang masuk dalam radius 6 km, rencananya juga akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Terkait masalah evakuasi masyarakat, dampak daripada meletusnya Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro. Hari ini rencana kami akan melakukan pemantauan dan evakuasi terhadap korban-korban yang masih perlu dievakuasi. Siang tadi sebanyak 28 warga binaan lapas kelas 3 justru 6 km dari kawah gunung. Pemerintah setempat pun juga menetapkan tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Dari Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, Diviwan, mengabarkan. Ya, pemirsa dampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara tentunya membuat pengelola Bandara Samratulangi Manado penutup sementara operasional bandara. Penutupan sementara operasional bandara Samratulangi Manado mulai Kamis pukul 8 pagi hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Bagian Tengah. Diketahui dampak abu erupsi Gunung Ruang sudah terdeteksi melalui paper test yang dilakukan pihak Angkasa Pura 1 mulai pukul 7 waktu Indonesia Bagian Tengah. Hasil koordinasi dengan sejumlah stakeholder seluruh penerbangan pada hari Kamis 18 April 2024 ditutup untuk sementara waktu. Pihak Bandara Samratulangi terus melakukan monitoring dan juga pengawasan terhadap perkembangan situasi Gunung Ruang yang berdampak pada operasional bandara. Sementara itu, pihak maskapai juga memberikan opsi revan atau reschedule dikarenakan pembatalan jadwal penerbangan. Gunung Ruang di Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara masih berstatus awas level 4 pada Kamis pagi. Ya, masyarakat mulai mengungsi tentunya ke lokasi yang lebih aman. Pemirsa, berikut visualisasi yang telah kami kumpulkan dari data BNPB. Ini dia pemirsa di mana Gunung Ruang di Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Pakonggi. dan 45 jiwa mengungsi, 783 jiwa ini kemudian harus mencari tempat yang lebih aman pastinya. Ini merupakan peta wilayah dari Gunung Ruang, tepatnya di Desa Pumente, Pumpente, Desa Patologi, Kecamatan Tagulandang. Warga yang harus dievakuasi, 828 warga. Karena statusnya level 4 waspada. Ada pun yang mengungsi hingga saat ini 45 jiwa, tepatnya di gedung BPU, Kecamatan Tagulandang, dan 783 di rumah kerabat, bahkan juga saudara di sekitarnya pemirsa. Terima kasih telah menonton!